Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sepatunya masih ada yang rusak. Coba saya lihat mana? Maaf ya mas, menurut saya kerusakan ini bukan dari kita. Kemarin kita sama-sama cek gak ada masalah kok. Cie Mbak Marsha, dilihatin terus tuh. Ada apa ya? Mbak Marsha gimana sih? Kan ada Mbak Marsha, ada masknya, ada sepatu sama ada papi. Papi diem. Terus apa lagi? Gak ada apa-apa lagi kok. Yang penting aku bisa ketemu kamu. Mana ya? Eh Ati, lu kata siapa yang Marsha deket sama customernya cewekholik.com? Kata resepsionisnya tadi. Kasian. Siapa yang kasihan? Mbak Marsha. Jodh kan suka sama Marsha. Oh, gitu. Iya. Kopi satu ya? Siapa? Ati. Mas gantengnya, Ati. Semangat pagi ya. Semangat banget. Tuh, Melu pada diem. Kenapa? Tau gak? Padahal aku tadi lagi pada heboh banget ngomongin Mbak Marsha lagi ditaksir sama orang. Kata mami gue. Ah, diam! Gue lagi kesil kayak gini. Kata mami lo, gue gak perlu. Kalau kata papi gue, Emang lo pernah ngomong sama papi lo? Mas, please. Saya lagi kerja. Iya. Saya tahu. Terus kalau tahu kenapa ganggu? Aku gak ganggu kamu kok. Aku kan cuma ngikutin kamu aja. Itu sama aja. Pum! Kopi! Iya, Mbak Marsha. Tolong panggilin setempat. Iya, Mbak Marsha. Pak Kiki! Samperin! Siap, Mbak. Ayo! Eh, mau ngapain? Yeay, temenin gue. Kita ketemu sama si Marsha. Tanya sama dia. Bener gak ditaksir sama cowok? Ayo! Aduh, lu! Apa yang lagi sih? Kopi gue lebih seruput. Ya, ilah! Marsha, Marsha. Marsha, kamu jantik gini dong. Buka dong Marsha. Pergi! Aku akan tunggu kamu, Marsha. Iya, Mbak. Mas, ini maaf ya. Mas, mendingan keluar dah dari ruangan ini. Ayo, keluar. Apa sih, enggak enggak? Mas, tolong keluar sekali lagi. Sebelum saya kasar ini. Apa enggak, enggak ada Marsha yang buka pimpinnya Marsha. Ayo, Mas. Mas, ayo, Mas. Keluar, Mas. Ayo. Lah, kok lo kemari? Katemu-katemu Marsha. Mau nanya soal pacarnya. Gue gak siap. Kenapa gak siap? Ya, gak siap lah. Coba lu mikir deh. Kalau mereka ternyata beneran pacaran? Ah, cemen. 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 Tarik, neng. Tarik, neng. Tarik, neng. Mas, pokoknya aku gak akan pergi sebelum aku ngeliat muka kamu. Tentang, Pak. Mas. Mas beneran akan pergi kalau udah ngeliat mukanya Mbak Marsha. Iya. Saya orang berkomitmen. Saya bisa dipegang ngomongannya. Oke. Mbak Marsha. Tongolin mukanya sedikit dong. Mas, jangan. Tuh, udah nongol kan? Enggak, enggak. Yang bisa ditutup tadi. Tadi baru sebentar banget. Mbak Marsha. Kali ini lama-an. Terima kasih Marsha. Saya akan kembali lagi nanti. Yaudah, sekarang keluar ya. Kata Mami gue, kalau marah itu lebih dari tiga hari. Itu bisa masuk neraka. Terus kalau masuk neraka, lidah kalian dipotong. Tumbuh lagi. Dipotong. Tumbuh lagi. Mami, mami lo bohong. Tapi kata Mami gue itu omongan dari Ustadz. Joy. Maafin gue ya. Gue juga ya, dong. Maafin gue. Iya. Pelukan dong. Pelukan. Emang harus deh. Ini tanpa-tanpa habis. Ah, sayang banget tadi gue belum dateng. Kalau udah dateng ya, itu orang gue bejek-bejek jadi dendeng. Poppy suka banget sama dendeng. Apalagi dendeng paru. Kemarin ya, mbak. Poppy baru aja makan di warungnya. Udah buyung. Enak banget, mbak. Tapi gue takut, Bit. Katanya besok tuh orang mau kesini lagi. Lapet ke polisi aja kali ya? Menurut gue gak usah deh. Terus jadi panjang urusannya. Terus gimana dong? Maaf, mbak. Saya telat. Soalnya tadi saya harus nganterin anaknya ibu kos. Sakit. Kalau saya boleh nanya. Mas Devi? Mas Devi itu gak boleh nanya. Nanya apa? Maaf, mbak. Kok tumben? Saya gak dimarahin. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.